Hai guys, welcome to my channel Kemarin-kemarin itu banyak banget yang DM aku di Instagram Nanyain gimana sih caranya aku bisa goreng kerupuk tanpa minyak setetes pun Lumayan kan jadi irit minyak goreng Kerupuk yang aku gunakan ini adalah kerupuk super tiga-tiga Rasa bawang putih That's my favorite Dan yang lebih untungnya lagi kerupuk ini itu tidak perlu dijemur sebelum digoreng Jadi lebih praktis untuk kita Dan rahasianya kenapa aku bisa goreng kerupuk tanpa minyak Ini dia air fryer Semua pasti sudah tahu ya apa itu air fryer Oke langsung aja aku kasih lihat ke kalian Gimana caranya aku goreng kerupuk menggunakan air fryer Yang pertama kita atur dulu waktu dan juga suhu memasaknya Jadi untuk waktu aku pastikan aku pilih waktu yang lama Biar aku bisa masak kerupuknya secara terus menerus Dan suhu harus di 400 derajat Fahrenheit Kalau di Celsius kalian tolong hitung sendiri ya Nah jadi aku panaskan dulu air fryernya sekitar 2-3 menit Agar nanti saat aku masukkan kerupuk air fryernya itu sudah siap Untuk menggorengnya kita susun dulu kerupuknya di atas rak seperti ini Di susunnya ini pastikan tidak ada yang tertumpuk Agar kerupuk kita bisa matang dengan merata dan juga sempurna Nah ini air fryernya sudah panas Aku masukkan kerupuknya Dan untuk waktu memasak kerupuk setiap batch seperti ini Hanya butuh 2 menit saja Jadi kalian harus bener-bener perhatikan Hanya 2 menit aja Kalau kelewatan kerupuk kalian bisa gosong Nih dia hasil dari 2 menit kerupuk aku Tuh mantep banget kan Berhasil guys Hanya 2 menit kerupuk aku jadi Nah aku mau masukkan ke toples setelah ini Dan jangan lupa kalau kerupuknya masih panas Toplesnya jangan ditutup dulu ya Nih ini deh caranya tuh gampang banget Jadi buat kalian yang punya air fryer Jangan lupa dicoba cara ini Semoga membantu dan selamat mencoba